Halo subluis, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama selita pesikatan dari Yugi Rusnisha Di video kali ini, Judy bahas tentang decknya untuk si Volcanic Judy suruh buat 1 buah deck untuk Volcanic Dan di deck yang satu ini, Judy bakal desain lebih kepada stun Jadi ini bakal agak stun dan juga agak burn sedikit lebih ke stun lebih tepatnya Karena disini Judy bakal membawa cukup banyak luck gate Dan juga ada beberapa kartu yang bakal menahan special summon Jadi hanya bisa special summon di pair monster Pasti sudah bisa tebakannya kira-kira kartu apa yang Judy pakai Dan disini pun Judy gak akan bawa kayak Kaiju ataupun kayak Volcanic Queen Disini bakal jadi perhatikan Gimana sih kalau misalnya kita tidak membawa kartu-kartu seperti Kaiju tersebut Tapi tetap bisa survive menggunakan Volcanic ini Tentunya disini karena memang Volcanic ini bukan deck yang kompetitif Jadi Judy bakal bawa banyak sekali kartu-kartu support Yang bisa dibilang kartu-kartu yang sering dipakai gitu ya Seperti Lightning Storm dan kawan-kawan Dan disini juga gak ada kombo Jadi Judy bakal langsung main aja duel sama orang random Dan yang penasaran kira-kira duelnya seperti apa Langsung aja kita lihat Oke disini jadi coba di casual dulu Oh ternyata dikasih going first Yaudah kita bakal normal summon saja Volcanic Rocket Kita bakal gunakan efek dari Volcanic Rocket Kita punya reload 1 di tangan Kita ambil reload yang lainnya gak apa-apa Jadi kita punya bluff 1 Gak bluff sih lebih tepatnya Jadi kalau misal reload 1 di ancurin Kita masih punya reload yang lain Tapi kalau reload di ancurin juga Sebenernya gak tuh masalah Karena kita bisa banish Untuk bisa ngirimin scattershot dari graveyard Oke Kita lihat Yang akan dia lakukan Oke dia set 1 kartu Set 2 kartu tertutup 3 kartu tertutup Apakah dia akan manggil something Oke dia set 1 monster Oke kalau begitu jadi bakal gunakan saja reload Kita bakal gunakan efeknya 1 biji aja Kita kirimkan Volcanic Shell Draw 1 kartu Ada Volcanic Rocket 1 lagi Lumayan Ya apakah dia bakal change something Dia bisa change something Mungkin Ada 1 kartu di tangannya Mungkin Quick Spell Maybe Jadi bisa langsung diaktifkan dari tangan Atau mungkin Karena tadi You did do something Jadi dia balik lagi ke main Phase 1 gitu kali ya Jadi dia bisa Melakukan sesuatu Jadi kita coba tunggu dulu aja Apakah yang akan dia lakukan Mungkin dia bakal set Spell Trap lagi Atau mungkin di tangannya ada Spell Dia bisa mengaktifkannya Maybe kayak Colbert Grave gitu Atau something Itu bisa dipakai juga Come on Atau mungkin dia lupa Ini masih main phase dia Kita coba Hello Oke Sepertinya dia benar-benar lupa Oke draw Mantap sekali Kita punya first top guard Kita bakal gunakan dulu saja Efek 3-4 Akan Excel Oke Apakah ada respawn Sepertinya ada respawn Oke Solemn Strike Oke Gak apa-apa It's okay Disini kita bisa Mengirimkan Satu kartu Volcanic Sayang sih ya Kalau misal kita kirimkan Scattershot Gak sayang juga sih Karena Kita bisa Ngancurin juga Monster-monster lawan Jadi kita bakal kirimkan saja Si Volcanic Scattershot And yes Kita bakal aktifkan Efek lainnya Dari Scattershot Kita bisa kirimkan 2 Scattershot Untuk menghabiskan Semua monster yang ada di Vlog lawan Destroy Oke Ternyata Abyss Actor Kita bakal gunakan dulu Kedua efek dari Scattershot Jadi kita bisa ngasih Seribu lagi damage Apakah ada respawn Dari backgroundnya Oke Disini efek dari Sashiruki Oke You can special summon Oke Dia bisa special summon Satu Abyss Actor Dari Ya udah Oke Kita punya Volcanic Doomfire Ternyata Mantep ini Mantep Mantep Dia bakal special summon Satu Yang dipanggil Adalah Leading Lady Jadi agak lupa Sebenernya Untuk efek-efek Dari Abyss Actor Itu udah lembut banget Sebentar Jadi baca dulu Oke Manish card history battle I can set Oke Gitu doang Kita bakal Normal summon dulu saja Si Royal First Top Guard Jadi kita bisa Balikin lagi Scattershot Dan kita bakal Dapat draw Dua kartu Draw Oke Ada foolish burial goods Lagi Kita bakal Special summon Oh no Kita bakal Panggil dulu saja Rank 4 Ini aja Kalian Tornado Dragon Kita bakal Coba Untuk Pop Satu Backrow Milik Doi Activate Kita buang Saja Volcanic Rocket Kita buang Satu Yang ada di Tengah-tengah Apakah itu Drowning Mirror False Oke Kita bakal Special summon Volcanic Doomfire Special summon Special summon Oke Enaknya sih Kita set aja ya Dan battle Kita bakal Serang Menggunakan Tornado Dragon Oke Dan kita bakal Serang langsung Menggunakan Volcanic Moon Oh dia punya efek Apa tuh efeknya Oh tadi dia bisa set Satu Abyss Crypt Spell Dari deck Kita lihat Apakah yang akan Diset Oleh si Leading Lady Satu buah spell Dari Abyss Crypt Dan yang diset Adalah Abyss Tainment Disitu dia bisa Warbandin satu Target satu Set You can use Oke Hancur Special summon Dari Oke Ini udah Berarti gak usah Kita hancurin Oh no 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 Sorry sorry Kita serang Menggunakan Volcanic Doomfire Attack Oke Dan E-Face Nah disini Kita bisa Menggunakan Si Blast Extractor Reload Yang ada Di field Kita bisa Discard Si Volcanic Rocket Untuk bisa Draw satu kartu Oke Dia Set satu Kartu Dan set Satu Monster Disini Dia bakal Menggunakan Saja Efek dari Tornado Dragon Kita bakal Pop Yang baru Jadi set Karena Sepertinya Ini tidak Berbahaya Dan itu Adalah Abyss Crypt Oke Disini Apakah Dia punya Efek Oke Dia punya Efek Ketika Hancur Oh Dia bisa Balikin Ke Paling Atas Deck Oh It's Oke Ya Gapapa Silahkan Balikin Ke Paling Atas Deck Karena Kita Bisa Special Summon Lagi Oke Apakah Ada Something Else Maybe Anything Pokoknya Jangan Sampai Dia Kalah Timeout Aje Enak Banget Kalah Timeout Oke Dia sudah Selesai Kita bakal Gunakan Saja Reload Kita bakal Aktifkan Efek Reload Untuk Draw Satu kartu Sivo Lagi Lagi Dia Lupa Kalau Masih main Phase One Dia Kita Coba Cek Lagi Are you Still There Oke Sudah Ternyata Oke No 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 Oke Ada Volkanik Shell Kita Bakal Pakai Reload Lumayan Draw Ada Rivalry Of War Lord Kita Set Aja Gapapa Dan Disini Kita Bisa Aktifkan Efek Reload Volkanik Shell Kita Bakal Mendapatkan Volkanik Shell Yang Lain Dan Disini Kita Bisa Special Summon Lagi Si Volkanik Doomfire Tentunya Special Summon Dan Kita Bakal Coba Untuk Serang Aja Battle Tornado Dragon Oke Wild Hope Dia punya Efek Oke Ada Efek Disitu Kalau Misal Ancur Karena Battle Dia Bisa Search Monster Abyss Actor Serangan Terakhir Dan Doomfire Masuk 3000 Oke Ternyata Masuk Oke Ini Apakah Kita Bisa Survive Di Kompetitif Menggunakan Si Volkanik Stun Waduh Ternyata Tapi Kartu Awalnya Kurang Oke Ya Selainya Kita Punya S Blossom Di Tangan Jadi Kita Berdoa Aja Dia Gak Pake Deck Yang Super Meta Gitu Kali Ya Atau Misal Kita Oke Ada Pot Of Extravagans Ya Kita Balasem Aja Daripada Dia Draw Dua Kartu Waduh Ada Hero Ternyata S Blossom Dan S Blossom Itu Tulisannya Adalah You Can Only Use Oke Jadi Kalau Misal S Blossom Ini Sudah Kini Ket Ket Tadi Berarti Kita Gak Bisa Menggunakan S Blossom Yang Lain Sekalipun Disini Jadi Punya Dua Di Tangan Jadi Tinggal Tunggu Awoh Dia Maka Madolce Ternyata Wah Ini Kena One turn Kill Disini Kita Punya Fire Monster Jadi Sih Kalau Misal Kita Gak Die Seenggaknya Kita Masih Bisa Masih Damage Menggunakan Pongkani Counter Tapi Kayaknya Dead Maka Maka Madolce Sendiri Punya Kartu Yang Bisa Shuffle Jadi Si Volkan Counter Ini Gak Masuk Graveyard Yang Artinya Gak Bisa Menggunakan Efek Dari Volkan Counter Untuk Bisa Memberikan Damage ke dia, dan ini sih kayaknya jelas ya, jadi bakal kalah tapi kita tunggu dulu aja sampai kombonnya selesai kayaknya sih emang masih sulit ya kalau kita melawan deck yang meta gitu, memang sih volcanic ini masih bisa kita buat untuk ke competitive, tapi kalau untuk lawan meta, sepertinya masih cukup sulit apalagi disini, tadi draw awalnya itu kurang troll oke, kita hanya punya satu kartu control doang, kita tidak memiliki kartu control yang lain ataupun kartu stunner jadi emang ya bisa dibilang tadi agak break sedikit oke, dia sudah memanggil Tiaramisu apakah dia bakal berhasil untuk melakukan one turn kill, ini jelas pasti berhasil ya, tinggal dia memanggil link monsternya, tinggal dia memanggil 2 monster, yang 4, itu udah cukup, udah 8.000 kayaknya lebih sedikit gitu ya dan dia pun set promenade jadi wah ini dia juga punya satu pertahanan ada salon, ada tiket tapi fieldnya belum keluar ya oke, mesin jelato dia bisa search fieldnya disini oke, citao sudah muncul di tangan dia tinggal di upgrade aja kita lihat oh, tapi dia tidak punya pudding ses dia tidak manggil pudding ses tadi ternyata oke, citao sudah dipakai dan ini damage nya masih belum cukup 27 2021 kalau dia bisa manggil satu monster lagi attack nya minimal asli 500 dead oke, ternyata dia langsung battle phase disini Judy masih punya kesempatan walaupun tipis banget nih kalau misal Judy next turn itu bisa draw kayak volcanic rocket ya mungkin masih bisa ya atau misal draw kayak foolish burial goods ya maybe masih bisa do something tapi mending foolish burial goods ya karena kita bisa langsung ngirimkan si reload ke graveyard mudah-mudahan gak di negate sama si promenade ini oke, end phase tinggal 1200 oke, end phase draw oh, mantap sekali foolish burial goods mudah-mudahan dia tidak merasakan ada sesuatu yang berbahaya dari foolish burial goods oke, mantap sekali kita bakal langsung kirimkan saja si mana dia ini dia akselator reload kita bakal langsung gunakan efek dari reload kita bakal langsung kirimkan saja si volcanic scatter shot dari deck boom tapi kayaknya tetap aja susah sih ya tapi gak apa ya ini jadi coba berusaha dulu kita bisa ngasih lagi 1000 damage oke masih ada hood cake disitu masih ada hood cake disitu ya skin good damage tapi tadi wah tetap aja sih ya aduh aduh waduh dia punya 2 permanent ada angelica di tangan jadi dia masih punya one card combo untuk madoce tapi yang seengahnya jadi coba berusaha dulu ini cuma punya 3 kartu pyro ya 3 monster pyro jadi ini memang mandatory dimi gate dong astaga ini gak akan ngapa-ngapain bro sadist but game face aja kalau gitu hidro face come on angelica oke salon udah hood cake ini dia tinggal nyerang dan dead aduh kita coba sekali lagi kali ya come on damage oke wah dikasih gliden pertama dan disini aduh tapi kurang ox gak apa-apa kita masih punya foolish burial goods bakal bakal dia balsam oke tidak di balsam ternyata kita bisa mengirimkan reload dan kita bakal set aja satu kartu open it shell untuk pertahanan kalian aja kena otk dan kita bakal end phase kita punya es blossom jadi kita punya 2 disruption ada pot of desire kita balsam aja ya kita null dulu oke pot of desire destroy kita langsung end phase ada scattershot di tangan sebentar kita bakal coba cek dulu ada apa gerangan kita bisa manggil link 2 sih ya menggunakan 2 volcanic shell karena scattershot nya mending ada di tangan aja oke kita flip summon aja kita bakal memberikan damage sebanyak-banyaknya 2 volcanic shell dan kita bakal panggil ada di tangan hita sunnate wolf gak ini aja ya atau sunnate wolf ya kita panggil hita aja hita summon hita kita bakal set aja ini test of return untuk blurring battle kita kasih damage aja dulu 1850 kita respawn oke tidak respawn end phase kita cek lagi dia punya 6 kartu di tangan tadi setelah oke ada pot of desire kedua kita biarkan karena kita gak bisa ngapa-ngapain juga ngeres blossom ada 7 kartu di tangan doi oh dan surrender waduh kartu macam apa itu kita coba lagi kali ya oke kita coba sekali lagi ya tadi surrender jadi gak jadi hitung oke ternyata kurang oke cuma kita masih putih volcanic rocket jadi kita bisa gunakan efeknya untuk search something kita bakal search aja best aksesulator reload bakal gunakan dulu test of return oke kita bakal special summon 2 monster disini ada neo-femble lady dan juga si bearer statue of inferno special dan special defense position kita set 1 kartu dan end phase oke paling dia bakal normal summon something dulu untuk untuk nyerang si bearer 1 of inferno oh di ternyata set 1 kartu dan sore aduh kita cari 1 lawan lagi kali ya oke kita coba sekali lagi oh disini kita punya foolish burial goods mantap kita bakal gunakan saja foolish burial goods kita bakal kirimkan si blast aksesulator reload dan kita bakal set saja si volcanic counter dan juga gozenmatch tentunya dan end phase oke ini awal yang cukup baik aduh ternyata dia menggunakan lighting storm kita pake dulu aja gozenmatch hmm oh dia menggunakan tune table of content kalau dia mengambil tune kingdom cukup berbahaya apakah tune kingdom yang dipanggil atau something else mungkin dia sudah punya tune kingdomnya atau mungkin oke tune page click dia bisa menggunakan tune page click itu untuk mengambil tune kingdom tapi dia sudah mengaktifkan tune world tune world sudah diaktifkan dan ada tune page click tune monster oh tune monster dia bakal search tune monster apa nih tune black laser kenapa dia gak mengambil tiga monster yang sama namanya oh harus beda namanya deh dia special summon red eyes tune dragon dan disini efek dari red eyes tune dragon dia bisa special summon satu tune monster dari tangan kita lihat apakah dia panggil yang dipanggil adalah tune black laser soldier disini kita oke kita bakal gunakan saja si blast accelerator reload kita bakal kirimkan tentu saja aku akan exciter shot yes of course dan tentu saja dua scatter shot akan memberikan seribu damage 5500 maka dia bakal set kartu oke dia set satu kartu dan nps oh ada volcanic rocket mantap sekali kita bakal pake dulu aja lightning tomb destroy dan kita bakal panggil saja volcanic rocket efek aktif kita bakal search blast accelerator reload oke kita set satu ini dijadikan phase up aja dan kita bakal menyerang kita bakal maksimalkan damage yang ada 1900 mount 19 dan juga 300 tersisa 3300 masih cukup banyak sebenarnya cuma gak lupa oke dan main phase itu jadi bakal coba cek dulu di graveyard lawan ada apa nih oke kita bakal memanggil saja link link berapa ya link 2 aja kali ya kalau almirage gak juga kayaknya kita bakal manggil ini aja kita attack attack yang lebih kecil gak apa-apa dan end phase brown maka dia bakal bisa manggil monster sini kartu di tangannya tinggal 2 oke ada hidden armory dia bakal search equip spell dari deck yang di search adalah comic hand disini dia tidak punya toon world tapi oh ada toon world ternyata jadi dia bisa menculik si hita ini hitanya diculik ternyata kita biarin dulu aja ya dia bakal menyerang menggunakan hita kita biarin dulu aja 1450 oke tinggal 450 come on end phase itu kita aktifin aja lah ya dan end phase come on end phase end phase oh kalau next turn kita dapat volcanic rocket lagi lumayan ya kita bisa ngasih 50 damage ya lumayan sih oke end phase draw oke double or nothing ternyata yang kita yang kita draw kurang ox hmm aduh kita set aja ini 1 end phase paling dia juga bakal nyerang langsung si combat dia karena si combat ini bisa membuat semua nyerang langsung kalau misal lawannya itu gak punya turn monster oke dia battle phase dia bakal direct attack sepertinya direct attack dari kita direct attack 1850 end phase 2 end phase draw oh oke hmm jadi bakal flip sama aja ini 1850 oke dia berhitung berhitung sebentar kita coba saja untuk memanggil volcanic rocket dan juga best of inferno jadi salah harusnya defense position harusnya defense position biasanya dia gak akan manggil monster dia harus nyerang oke surrender terkadar ternyata jadi seperti itu untuk menggunakan si deck volcanic ini walaupun memang ini bukan deck yang terlalu kompetitif tapi ya mudah-mudahan bisa jadi pilihannya untuk sublis dalam memainkan monster pyro buat sublis yang penasaran decknya seperti apa langsung aja kita lihat oke inilah deck yang digunakan ada 1 volcanic doomfire ini bakal dipanggil dengan mengirimkan reload ada 3 volcanic roket untuk surge reload dan juga blast accelerator ada 3 royal firestorm guards untuk bisa recover scatter shot dan kita bakal dapet draw 2 kartu ada 1 nevramp field lady ini kartu tambahan gak wajib ada 1 bearish statue of inferno ini juga kartu tambahan gak terwajib tapi dipakai untuk stun seperti tadi ya untuk dipanggil menggunakan citas of return terus ada 1 volcanic counter ini untuk ngasih damage juga kalau misal lawan berani nyerang ke kita terus ada 3 es basam engine string hand trap standar ada 3 volcanic scatter shot ini untuk rejiki digilir lawan gunakan si reload ada 3 volcanic shell untuk tambahan luru gitu ya untuk si reload ataupun si best accelerator ada 2 magic plantar yang tadi gak kelihatan untuk mengirimkan si reload dan kita bakal dapat draw 2 kartu ada 3 legend storm ada second ada 3 foolish brown goods untuk mengirimkan reload kill graveyard ada 2 teeth of return untuk nanggil si inferno ada 1 wildfire untuk dark hole di giliran lawan juga ada 1 double or nothing untuk one turn kill blast accelerator 3 blast accelerator reload ada 2 gozen match dan juga ada 3 rival of warlord untuk si continuous trap ini selalu bisa ganti juga misal dengan summon limit ataupun dengan there can be only one kenapa jadi pilih continuous trap daripada trap yang lain karena ini bisa kita gunakannya sebagai folder untuk si magic planter dan untuk extra deck sebenarnya sih gak terlalu penting-penting amat sih tapi komor judi sih yang paling sering dipanggil adalah si bagus kah kalau misal kita tidak menggunakan rival ataupun gozen match jadi kita bakal stun dulu untuk mendapatkan kartu yang kita inginkan atau juga kita bisa menggunakan si abis dolar untuk stun juga tentunya terutama untuk lawan-lawan yang menggunakan graveyardnya atau kalau misal ternyata life pointnya itu sudah agak berkurang sedikit jadi biasanya bakal menggunakan 2 monster untuk panggil utopia double dan kita bakal search double or nothing dan langsung kita upgrade untuk menjadi si utopia attacknya bakal jadi gold chain kita bakal serang kita bakal menggunakan efek dari utopia untuk negate attacknya sendiri dan kita bakal lempar double or nothing dan attack dari utopia bakal jadi 10 ribu oke mantap sekali ya dan itu tentunya bisa langsung one turn kill untuk link monster ini standar jadi bawa yang fire semua karena disini jadi membawa si gozan match kalau mau bawa link 2 jendek yang lain juga sebenarnya gak terpengasal ya karena sebenarnya link 2 sendiri sih jarang terlalu jadi dipanggil biasanya dipanggil ini kalau misal di tangan tuh ada si royal first storm guard jadi kita bakal dapet lebih banyak monster pyro yang bisa kita target gitu ya untuk kita shuffle dan kita bakal dapet draw 2 kartu oke dan untuk side deck ya sebetulnya bisa gak bawa kayak game shield jadi sendiri sih lebih tertarik kepada kaiju ya daripada si volcanic queen daripada volcanic queen sih sekalian aja lava golem gitu ya sama-sama gak bisa normal summon juga jadi kita bisa nimpuk 2 sekaligus dengan lava golem apalagi dengan si volcanic queen itu bakal membuat lawan tuh bisa ngasih damage ke kita makanya jadi gak terlalu suka atau sekalian bawa aja si ras fear mode selalu juga bisa bawa kartu-kartu golem second lainnya seperti dark lord armor atau hand trap tambahan atau juga evenly match atau selalu juga bisa membawa kartu-kartu trap lainnya seperti contohnya kayak palestu jalan miskus atau juga bisa membawa marla untuk mengirimkan si reload ke graveyard oke jadi itulah deck volcanic yang sudah jadi buat buat soblis yang pengen cobain yudhi sudah sediakan linknya di deskripsi video di bawah ini sekali lagi ini bukan deck yang kompetitif banget tapi ini yudhi buat sekompetitif mungkin yang mungkin ini bisa dibilang ke rogu kali ya atau ya kayaknya masih casual sih menurut yudhi tapi buat soblis yang pengen cobain silahkan langsung aja linknya sudah disediakan di deskripsi video di bawah ini jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari yugiru insya like dan share yukiru terutama kepada soblis yang pengen cobain deck volcanic versi terbaru ataupun para fans dari tipe pyro sampai jumpa di video dulu-nya dan jelah terus di list Indonesia selamat menikmati selamat menikmati